Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser Lemari es yang tidak normal atau kulkas yang tidak dapat memproduksi bunga es dengan baik maka jangan pernah membiarkan dalam keadaan menyala ya sahabat Lemari es atau kulkas yang tidak normal disini adalah lemari es yang pada evaporatornya atau freezernya tidak mengeluarkan bunga es hanya menghasilkan dingin di atas 0 derajat celsius sehingga ruangan pada freezer hanya mengembun dan berair saja ya sahabat Lemari es yang tidak normal juga bisa terjadi freezernya yang hanya mengeluarkan bunga es sebagian atau separuh dari ruangan evaporator Jika lemari es dalam keadaan tersebut sudah bisa dipastikan lemari es itu tidak normal ya sahabat Penyebab dari lemari es yang tidak normal seperti demikian adalah terjadinya sumbatan-sumbatan pada volume yang teraliri oleh zat pendingin seperti freon Sumbatan terjadi dikarenakan oli yang naik dan masuk ke dalam evaporator atau freezer ya sahabat Kemudian penyebab selanjutnya adalah terjadinya pengurangan zat pendingin atau freon Itu dikarenakan terjadinya kebocoran Tetapi ini jarang sekali terjadi ya sahabat Dikarenakan freon yang bocor akan hilang dalam waktu sekejap Atau maksimalnya dalam satu minggu Karena pengurangan pada freon hanya merembas sedikit demi sedikit saja Kemudian penyebab selanjutnya adalah Memungkinkan terjadinya pada saat melakukan perbaikan atau pengisian freon udara hampa atau vakum yang kurang bersih ya sahabat Sehingga air zat pendingin dan angin pada evaporator mengalami saling mendahului dan saling tersendat-sendat ya sahabat Bisa juga terjadi dikarenakan pada saat melakukan pengisian freon yang kurang maksimal ya sahabat Atau pada saat melakukan penggantian kompresor yang tidak sesuai dengan besaran pada volume di dalam pipa-pipa lemari es Lemari es yang tidak normal seperti demikian akan menyebabkan beberapa hal ya sahabat Di antaranya adalah dapat menyebabkan kerusakan pada kompresornya Yang akan mengalami kenaikan ampernya kemudian dapat menjadikan kebakaran pada kumparannya Sehingga lemari es pun akan menyetrum pada saat kita memegangnya ya sahabat Jika hanya berair atau tembun saja akan menjadikan banjir dikarenakan air pada evaporator tersebut akan menetes dan akan membanjiri ruangan lemari es Bahkan kueh bolu di dalam lemari es akan terasa hambar ya sahabat Dikarenakan kebanjiran air yang melunuri beberapa makanan di dalam lemari es Dan kemudian yang terakhir ini sering tidak disadari ya sahabat Lemari es yang tidak menghasilkan bunga es secara normal juga dapat menyebabkan pemborosan energi listrik ya sahabat Ini dikarenakan kompresor akan hidup terus menerus tiada henti ya sahabat Dan kompresor hanya akan berhenti ketika kompresor sudah mengalami overload Overload adalah putaran pada kompresor yang secara terus menerus dan mengakibatkan panas yang berlebihan Pada saat kompresor yang mengalami panas yang berlebihan Ini hanya akan mengandalkan sisa nyawanya pada PVC relay ya sahabat Dan juga pada overloadnya Akan tetapi jika kompresor terus-terusan dalam keadaan tersebut Lama kelemahan akan memaksakan pada kumparan kompresornya akan terus mengalami panas ya sahabat Dan kemudian jeblek pada meteran PLN Kemudian wassalam Pemborosan listrik akan terjadi pada saat detik-detik kompresor hanya berdengung saja ya sahabat Yang kemudian terjadi grounding atau arus balik Itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan lemari es dalam keadaan pendinginan pada evaporator tidak normal ya sahabat Dan jika lemari es sahabat-sahabat demikian sebaiknya dicabut saja ya sahabat Demikian sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Sekian salam teknik Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!